Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam sukses berlimpah berkah bagi kita semua Good people Kenapa silaturahmi tata pelayar kita kali ini mengambil tema relationship Dan mengapa harus kita kupas tuntas Yuk kita simak bersama Salah satu cara guna meraih keharmonisan dalam menjalin hubungan atau relationship Adalah kita bisa memahami watak kita dan watak lawan bicara kita Atau orang yang terhubung dengan kita Karena suksesnya suatu hubungan adalah bisa tercapai di saat masing-masing pihak merasa nyaman Ada pun watak terbagi menjadi empat good people Yang pertama, plegmatis Plegmatis memiliki hasrat damai Dan cocok menjadi pengamat Plegmatis adalah jenis watak yang dikenal bijaksana Sabar dan memiliki empati yang tinggi Yang menjadi kelebihan dari tipe kepribadian plegmatis adalah Senang membantu Setia dan bisa dipercaya Bisa melihat segala sesuatunya dari cakupan yang lebih luas Ada pun kekurangan dari tipe ini adalah sering menyalahkan diri sendiri Tidak mudah dalam mengambil keputusan dan selalu mengedepankan kepentingan orang lain Ciri lain dari plegmatis adalah orangnya terbiasa Dengan bertanya Dan sangat girang saat ditanya dengan pertanyaan bagaimana Plegmatis juga mempunyai bahasa kasih sentuhan fisik Good people Khusus bagi yang mukrim Plegmatis paling senang Kalau diajak ngobrol dan paling nyaman Sambil berpegang tangan Dibelai rambutnya Itulah salah satu ciri dari plegmatis Watak berikutnya adalah melankolis Melankolis mempunyai hasrat sempurna Dan kita mungkin mengira bahwa orang yang memiliki watak ini Adalah orang yang gemar menangis Dan mudah tersentuh perasaannya Namun ternyata penjelasan mengenai tipe Melankolis tidak sesederhana itu Ada pun ciri-ciri dari watak melankolis adalah Orangnya perfeksionis Yang memiliki hasrat sempurna Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap orang lain Melihat segala sesuatunya berdasar fakta Dan tidak suka berspekulasi Sangat perhatian terhadap detail-detail kecil Sehingga tidak jarang membuatnya Malah bisa menjadi stres Dan cemas atas segala hal Kelebihan dari Keberbedaan melankolis adalah Orangnya kreatif Tidak mudah bosan Memiliki motivasi diri yang tinggi Sedangkan kekurangannya adalah Mudah overthinking Rentan terhadap perubahan mood yang ekstrim Dan cenderung perfeksionis Itu yang menjadi kekurangannya Sedangkan orang yang memiliki watak melankolis Seringkali bertanya Dan suka sekali kalah ditanya Dengan pertanyaan Kenapa dan mengapa Melankolis mempunyai bahasa Kasihnya adalah Waktu berkualitas bersama-sama Watak berikutnya adalah koleris Hasrat yang menyertai watak koleris Adalah hasrat mengatur Karena orang koleris Biasa mengatur dan membuat aturan Makanya biasanya Koleris cocok menjadi seorang pemimpin Hal ini disebabkan Karena kemampuan menggunakan logika dan fakta Berpikir maupun berargumentasi Tanda-tanda orang dengan watak koleris adalah Yang pertama memiliki kecenderungan Suka mengatur atau membuat aturan Yang kedua sangat fokus Dan memiliki dedikasi tinggi Terhadap apapun yang dilakukannya Kelebihan dari tipe watak koleris Adalah jiwa kepemimpinannya sangat tinggi Orangnya optimis Mudah dan cepat Dalam mengambil keputusan Serta mandiri Kekurangan dari koleris adalah Orangnya narsis Suka memaksa dan tidak suka bahasa basi Orang koleris Akan nyaman jika ditanya Dan bertanya dengan kata apa Dan memiliki bahasa kasih pelayanan Orangnya sangat suka sekali dilayani Itulah salah satu ciri pemimpin Berikutnya Dan yang terakhir adalah Tipe sanguinis Gembira adalah hasrat yang dominan dari watak sanguinis Orang dengan tipe keperibadian sanguinis Cenderung memiliki sikap optimis Ceria dan kirang Ciri-ciri tipe keperibadian sanguinis adalah Senang bersosialisasi Dan berkontribusi dalam masyarakat Cenderung sangat optimis Dan terkadang tidak peduli dengan perasaan orang lain Ketiga Tidak mampu berlama-lama Mengerjakan suatu hal Sehingga Seringkali tergoda Dengan berbagai hal lain yang Dianggapnya lebih menyenangkan Ada pun kelebihannya Tipe sanguinis adalah mudah bergaul Tetap dapat berpikir positif Dalam menghadapi situasi apapun Kekurangan dari tipe sanguinis adalah impulsif Melakukan apapun secara tiba-tiba Tanpa memikirkan terlebih dahulu Apa konsekuensinya Yang kedua Suka cari perhatian Dan suka melebih-lebihkan sesuatu Atau lebay Good people Siapa Adalah pertanyaan Yang disenangi oleh Tipe sanguinis Pertanyaan siapa Mereka paling suka Saat ditanya Bahasa kasih Dari sanguinis adalah Pujian Dan Kata-kata yang mendukung Good people Bila kita sudah memahami Watak diri sendiri Maka Maka kita akan tahu Siapa diri kita yang sesungguhnya Tahu 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 Mengapa kita bereaksi seperti apa yang kita lakukan Tahu Kekuatan Kita dan bagaimana cara meningkatkannya Tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya Tahu cara menyesuaikan diri dengan siapapun Kapan pun dan dimanapun Good people Berikut adalah cara mudah Dan sederhana Untuk mengetahui dua watak Dominan Kita berdasarkan jawaban Atas pilihan Dari pertanyaan di bawah ini Silahkan pilih Apakah kita nyaman sebagai penonton Kita senang sebagai penulis naskah Atau kita Pilih sebagai sutradara Atau sebagai artisnya Jadi ada empat Pertanyaan yang harus kita pilih Untuk tahu watak dominan kita Jika pilihan tertuju kepada penonton Artinya watak kita adalah Plegmatis Sebagai penulis naskah Watak kita adalah melankolis Kalau sutradara Artinya watak kita koleris Sedangkan artis adalah sanguinis Menurut para ahli Seperti yang disampaikan oleh kakak kami Dokter Aisyah Dalan Bahwasannya masing-masing Dari kita mempunyai dua watak Satu watak dominan Dan satu watak pendukung Berdasar pilihan pertama dan keduanya Sebagai contoh Saya memiliki watak Plegmatis dan Sanguinis Bidadari surga saya Wataknya melankolis Dan Koleris Kedua putri kami Yang pertama Wataknya Sanguin Koleris Yang kedua Melankolis Plegmatis Sungguhlah komposisi watak Yang saling menguatkan Good people Alhamdulillah Selain watak Ada hal lainnya Yang sebaiknya kita Pahami dan mengerti Adalah Gaya komunikasi Yang juga terbagi menjadi empat Yang pertama Gaya visual Keunggulan dari gaya visual Adalah Bisa beralih dari satu tema Ketema lainnya Dengan sangat cepat Yang kedua Tiawai dalam memahami Gambaran besar Atau visi Dan mabu Bekerja Berdasar Visi tersebut Yang keempat Ahli dalam mencetuskan Gagasan tentang Visi Masa depan Kelemahan dari Gaya visual adalah Tidak fleksibel Ketika menghadapi perubahan jadwal Atau agenda kegiatan Berikutnya Tidak sabar Ketika mendengarkan Perincian Dan cenderung Melewatkan perincian tersebut Kelemahan yang ketiga adalah Sering terburu-buru dalam beberapa hal Cara membangun Hubungan baik dengan visual adalah Memberikan jadwal yang Jelas Membuat rapat atau pertemuan yang singkat Menyampaikan intinya ketika berbicara Dan on time Atau disiplin Waktu Berikut adalah hal Yang merusak Bisa merusak Hubungan baik dengan Orang yang punya Gaya visual Yang pertama Mengubah jadwal Tanpa memberikan waktu Untuk persiapan Ke agenda Selanjutnya Menyampaikan cerita yang Panjang dan terlampau Banyak perincian Menggelar Pertemuan yang lama Dan meminta Informasi yang Detail Gaya komunikasi berikutnya Adalah Gaya Auditori Keunggulan dari Auditori adalah Pembicara Yang handal Banyak ide bagus Untuk bertukar pikiran Suka diskusi Dan memberikan penjelasan Yang panjang Senang melakukan Perbaikan dan Perubahan Kelemahan dari Auditori adalah Cenderung berterus terang Dan apa adanya Memberikan pendapatan Atau kritik yang keras Saat diminta maupun tidak Cepat marah Bila tidak didengarkan Saat berbicara Dan Sering menyela Pembicaraan Kiat membangun Hubungan baik dengan Auditori adalah Bertanya tentang diri mereka Tidak menekan mereka Membantu tetap pada Topik bahasan Menyimak Dan penuh Perhatian Sedangkan hal yang Bisa merusak Hubungan baik Dengan orang yang Mempunyai gaya Auditori adalah Melakukan hal lain Saat Mereka berbicara Berbicara dengan Nada yang keras Menggunakan Kata-kata Sembarangan Atau Salah mengeja Menyela dan Memburu-buru Dikala mereka Berbicara Itu yang harus kita Hindari Gaya berikutnya Adalah Gaya komunikasi Kinestetik Keunggulan dari Gaya ini adalah Orangnya pandai Dalam membangun Hubungan Setia Penyayang Dan suka mendukung Kuat melakukan Hal yang monoton Pemain Dalam tim Yang hebat Sedangkan Yang menjadi Kelemahan Dari kinestetik Adalah Tidak Bisa cepat Dalam mengambil Keputusan Kewalahan Saat berhadapan Dengan banyak Pilihan Sering bimbang Dalam mengambil Keputusan Dan membutuhkan Waktu lebih Banyak Dalam menyelesaikan Dukas Dalam membangun Hubungan baik Dengan kinestetik Adalah Memberikan Agenda Pertemuan Di tempat Yang nyaman Memberikan Waktu yang cukup Untuk bersenang-senang Berkreativitas Bermain Dan Bergaul Berikutnya Adalah Hal yang bisa Merusak hubungan baik Dengan kinestetik Saat Merasa Tidak dilibatkan Disela Atau Ditekan Menyejali Dengan banyak Pilihan Dan gagasan Sekaligus Itu yang harus Kita hindari Gaya komunikasi Yang terakhir Adalah Digital Kelebihan Dari gaya Komunikasi Ini adalah Ahli Dalam Memesahkan Persoalan Persoalan Yang Rumit Ahli Dalam Hal Strategi Perencanaan Dan Menyusun Banyak Hal Yang Detail Kelemahannya Adalah Lambat Mempercayai Orang Yang baru Kenal Beradaptasi Dengan Hal-hal Yang baru Ataupun Konsep Yang baru Yang kedua Tidak Suka Berbagi Informasi Dan Harus Diminta Secara Khusus Yang terakhir Keras Kepala Dalam Membangun Hubungan Baik Dengan Gaya Komunikasi Digital Adalah Memberikan Agenda Yang Detail Memberikan Waktu Yang cukup Untuk Menjelaskan Dengan Detail Gunakan Logika Dan Angka Saat Mengambil Keputusan Dan Menyediakan Lingkungan Kerja Yang Nyaman Dan Tenang Hal Yang Bisa Merusak Hubungan Baik Dengan Digital Adalah Mengubah Agenda Tanpa Menyertakan Mereka Melanggar Ruang Pribadi Mereka Mendesak Mereka Saat Fokus Mengerjakan Sesuatu Dan Menyajikan Terlalu Banyak Gagasan Tanpa Memberi Mereka Waktu Yang Cukup Untuk Mengolahnya Good Dengan Mengenal Gaya Komunikasi Diri Sendiri Serta Orang Lain Dan Kemudian Kita Berupaya Untuk Beradaptasi Maka Kita Bisa Menciptakan Hubungan Yang bersahabat Dan Erat Nantinya Setelah Kita Memahami Watak Dan Mengerti Gaya Komunikasi Maka Kita Akan Berlanjut Ketopik Utama Kita Yaitu Relationship Atau Hubungan Manusia Merupakan Makhluk Sosial Yang Tidak Dapat Hidup Sendiri Kondisi Ini Membuat Seseorang Kerap Memiliki Hubungan Dengan Orang Yang Lainnya Ikatan Dengan Orang Lain Inilah Yang Dikenal Juga Sebagai Hubungan Relationship Atau Hubungan Juga Memiliki Arti Yang Sangat Luas Seseorang Bisa Memiliki Hubungan Yang Romantis Maupun Non Romantis Bahkan Hubungan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Dengan Orang Lain Pun Dapat Berjalan Positif Dan Atau Negatif Berikut ini adalah Jenis Relationship Yang Terjadi Di antaranya Hubungan Keluarga Keluarga Bukan Hanya Segedar Status Sejak Lahir Bukan Juga Tempat Berpulang Atau Persoalan Siapa Dari Mereka Yang Lebih Dekat Dengan Kita Namun Kehadiran Keluarga Di Tengah Kehidupan Merupakan Sesuatu Yang Lebih Besar Dan Berharga Hubungan Keluarga Akan Semakin Erat Karena Terbentuk Dari Ikatan Emosional Antara Individu Keluarga Semakin Kita Menghargai Kehadiran Mereka Maka Akan Semakin Dalam Pula Makna Keluarga Yang Dirasakan Berikut Merupakan Arti Keluarga Yang Sesungguhnya Yang Pertama Adalah Tempat Bersandar Paling Nyaman Mungkin Kita Pernah Merasa Lelah Dengan Rutinitas Atau Bingung Dengan Arah Dan Tujuan Saat Itulah Keluarga Bisa Menjadi Tempat Bersandar Paling Nyaman Yang Kita Temukan Tidak Perlu Merasa Ragu Untuk Beristirahat Sejenak Karena Kapanpun Kita Butuh Tempat Bersandar Maka Keluarga Menjadi Tempat Pertama Dan Utama Yang Harus Kita Tuju Kedua Keluarga Adalah Motivator Terbaik Kita Sejatinya Manusia Pernah Merasakan Kesedihan Yang Kedua Adalah Keluarga Sebagai Motivator Terbaik Sejatinya Manusia Pasti Pernah Merasakan Kesedihan Kekecewaannya Mendalam Merasa Tersakiti Dan Seringkali Mengalami Kegagalan Maka Keluarga Bisa Hadir Sebagai Motivator Terbaik Yang Bisa Memberikan Solusi Bisa Memberikan Semangat Mendorong Kita Untuk Bangkit Dan Bangkit Lagi Berikutnya Keluarga Sebagai Tempat Penerimaan Yang Tulus Bila Kita Datang Dengan Keluh Kesah Maka Keluarga Akan Mendengarkan Bila Kita Memiliki Masalah Maka Keluarga Akan Bantu Mencarikan Solusinya Bagaimanapun Kondisi Kita Saat Ini Maka Keluarga Akan Selalu Menerima Kita Mendukung Kita Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Keempat Keluarga 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 Menjadi Kuru Pertama Kita Untuk Menuntun Dan Mempelajari Segala Sesuatu Dalam Dunia Ini Memahami Hal-hal Baru Membentuk Kepribadian Serta Karakter Diri Kita Kelima Keluarga Yang Menuntun Kita Dalam Mengambil Keputusan Akan Ada Saat Dimana Kita Ragu Dalam Mengambil Keputusan Maka Kita Dapat Berdiskusi Dengan Keluarga Untuk Mendapatkan Berbagai Sudut Pandang Dalam Menyikapi Setiap Persoalan Agar Kita Nantinya Dapat Mengambil Keputusan Yang Tepat Dan Terbaik Tentunya Yang Kenam Adalah Keluarga Menjadi Cerminan Diri Pernah Mendengar Istilah Bahwa Keluarga Adalah Cerminan Diri Ya Memang Benar Adanya Good People Bahwa Keluarga Dapat Menjadi Cerminan Diri Kita Selain Karena Ikatan Darah Juga Karena Ikatan Emosional Yang Selama Ini Terjalin Di Antara Anggota Keluarga Semakin Sering Bersama Maka Akan Semakin Mirip Satu Sama Lain Baik Dari Karakter Maupun Penampilan Yang Ketujuh Keluarga Pemberi Ketenangan Keluarga Akan Berjalan Beriringan Dengan Langkah Kita Sehingga Kita Dapat Merasa Tenang Karena Ada Keluarga Yang Membersamai Kita Dan Yang Akan Mendukung Setiap Ikhtiar Serta Keputusan Yang Kita Ambil Kedelapan Keluarga Adalah Harta Yang Paling Berharga Tidak Berlebihan Bila Dikatakan Bahwa Keluarga Merupakan Harta Yang Paling Berharga Dalam Hidup Di Muka Bumi Ini Segala Sesuatu Dapat Kita Hadapi Dengan Mereka Keluarga Yang Selalu Berada Di Samping Kita Menghargai Dan Mendukung Kita Serta Mencintai Diri Kita Seutuhnya Hubungan Berikutnya Adalah Hubungan Romantis Setiap Hubungan Percintaan Yang Sehat Tentu Mengalami Pasang Dan Surut Namun Saat Hubungan Surut Bukan Berarti Hubungan Kita Dan Pasangan Tidak Bisa Kembali Romantis Tentu Ada Cara Yang Bisa Kita Upayakan Berdua Dengan Pasangan Agar Hubungan Kembali Romantis Dengan Cara Apa Good People Yang Pertama Tanyakan Kabar Mereka Salah Satu Bentuk Kepedulian Kita Kepada Pasangan Adalah Menanyakan Kabar Tunjukkan Bahwa Meski Seharian Sedang Tidak Bersama Mereka Namun Kita Tetap Peduli Dan Perhatian Dengan Keadaannya Insyaallah Hubungan Kita Bersama Pasangan Akan Terus Hangat Dan Tetap Romantis Yang Kedua Berikan Kejutan Kejutan Kecil Hampir Tidak Ada Orang Yang Tidak Suka Dengan Kejutan Apalagi Kejutan Yang Membuat Hati Girang Dan Mood Bahagia Sepanjang Hari Yakin Dan Percayalah Bahwa Pasangan Kita Juga Menyukai Hal-hal Yang Manis Yang Kita Upayakan Tidak Perlu Besar Namun Perhatian Yang Kecil Pun Akan Tambak Berarti Dan Berkesan Bagi Pasangan Kita Yang Ketiga Adalah Luangkan Waktu Untuk Pasangan Meski Tidak Mudah Namun Bukan Berarti Tidak Bisa Meluangkan Waktu Untuk Pasangan Adalah Hal Yang Cukup Menantang Dengan Meluangkan Waktu Untuknya Maka Pasangan Kita Akan Merasa Kita Sangat Menyayanginya Karena Kita Mau Dan Mampu Meluangkan Waktu Untuk Bersamanya Menghabiskan Waktu Berdua Yang Keempat Selalu Berpikir Positif Cobalah Untuk Selalu Berpikir Positif Dengan Pasangan Kita Karena Itu Akan Membuat Nyaman Hindari Drama Dan Selalu Mempercayai Pasangan Kita Kapanpun Kelima Lakukan Hal Yang Menyenangkan Bersama Menghindari Rasa Bosan Adalah Salah Satu Ihtiar Menjaga Hubungan Bersama Pasangan Kita Tetap Romantis Banyak Cara Untuk Itu Di Antaranya Bisa Masak Bersama Bisa Berkebun Dan Berolahraga Bersama Serta Mengunjungi Tempat Wisata Untuk Healing Sekalian Refresing Menghilangkan Pusing Yang Keenam Selalu Ingat Hal Yang Membuat Kita Jatuh Cinta Kita Mungkin Pernah Lupa Tapi Bukan Berarti Tidak Bisa Mengingat Saat Rasa Kesal Dan Marah Terhadap Pasangan Melanda Kita Cobalah Untuk Mengingat Kembali Hal Yang Dulu Pernah Membuat Kita Jatuh Cinta Dan Mengenang Masa-masa Indah Berdua Cobalah Untuk Tetap Mampu Mengecilkan Masalah Masalah Yang Besar Dan Cobalah Untuk Tetap Mampu Mengecilkan Masalah Yang Besar Dan Bisa Meniadakan Masalah Yang Kecil Agar Hubungan Terus Hangat Tetap Romantis Dan Langgeng Selamanya Yang Ketiga Adalah Hubungan Persahabatan Sahabat Adalah Orang Terdekat Kita Setelah Keluarga Yang Menemani Kita Dalam Keadaan Suka Maupun Duga Dengan Adanya Sahabat Kita Bisa Terbuka Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Untuk Bersama-sama Mencarikan Solusi Tidak Sedikit Orang Yang Menganggap Sahabat Adalah Bagian Dari Keluarga Cara Menjaga Hubungan Persahabatan Adalah Dengan Menjalin Komunikasi Yang Baik Tanpa Komunikasi Yang Baik Maka Bisa Dipastikan Hubungan Persahabatan Akan Tidak Berjalan Dengan Baik Yang Kedua Tidak Malu Untuk Meminta Maaf Berani Minta Maaf Dan Berbesar Hati Untuk Memaafkan Antar Sahabat Akan Membuat Hubungan Menjadi Erat Dan Kuat Yang Ketiga Menjaga Kepercayaan Asalkan Kita Mau Saling Menjaga Kepercayaan Nis Ketiga Kita Akan Mampu Memelihara Hubungan Persahabatan Terus Harmonis Dan Langgeng Kempat Menyempatkan Waktu Untuk Quality Time Melakukan Liburan Bersama Pasangan Memang Sering Kita Lakukan Namun Dalam Hubungan Persahabatan Acara Liburan Menjadi Sangat Penting Untuk Dijadwalkan Secara Berkala Kelima Saling Jujur Saling Jujur Saling Terbuka Apa Adanya Bukan Ada Apanya Menjadikan Hubungan Persahabatan Menjadi Hangat Dan Nyaman Yang Kenam Selalu Ada Di Saat Penting Sebagai Sahabat Tentunya Kita Tidak Ingin Melewatkan Momen Yang Penting Bagi Sahabat Kita Baik Duka Maupun Suka Kita Menjadi Orang Pertama Yang Merayakan Maupun Menghiburnya Yang Ketujuh Menjadi Pendengar Yang Baik Terkadang Seseorang Hanya Ingin Didengarkan Tetapi Tidak Pernah Untuk Mendengarkan Maka Hal Inilah Yang Akan Merusak Hubungan Persahabatan So Mulai Sekarang Kita Harus Berusaha Di Pendengar Yang Baik Bagi Sahabat Kita Yang Kedelapan Tidak Egois Sikap Sikap Egois Terkadang Membuat Sebuah Hubungan Menjadi Rusak Bahkan Hancur Oleh Karenanya Harus Kita Hindari Agar Hubungan Persahabatan Tetap Terjalin Dengan Baik Hubungan Berikutnya Adalah Hubungan Kerja Hubungan Kerja Adalah Hubungan Hukum Antara Pengusaha Dengan Buruh Pekerja Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Demikian Hubungan Kerja Tersebut Adalah Merupakan Sesuatu Yang Abstrak Sedangkan Perjanjian Kerja Adalah Sesuatu Yang Konkret Atau Nyata Dengan Adanya Perjanjian Kerja Maka Akan Lahir Perikatan Dengan Perkataan Lain Perikatan Yang Lahir Karena Adanya Perjanjian Kerja Inilah Yang Merupakan Atau Yang Kita Namakan Hubungan Kerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Unsur-unsur Hubungan Kerja Terdiri Dari Adanya Pekerjaan Adanya Perintah Dan Adanya Upah Sedangkan Hubungan Bisnis Adalah Hubungan Yang Didasarkan Pada Hubungan Kemitraan Atau Hubungan Keperdataan Hubungan Kerja Bisa Dibagi Menjadi Dua Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Yang kedua Adalah Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Di Dalam Hubungan Kerja Pastilah Ada Yang Namanya Atasan Dan Bawahan Pimpinan Dan Staff Maka Teori Kepemimpinan Menjadi Salah Satu Proses Yang Sangat Penting Dalam Mempengaruhi Perusahaan Dalam Aspek Keberhasilan Mencapai Seluruh Targetnya Setidaknya Ada Empat Gaya Kepemimpinan Yang Lahir Dari Tipe Karakter Seorang Pemimpin Good People Yang Pertama Adalah Gaya Kepemimpinan Otokratis Kepemimpinan Otokratis Pada Umumnya Tidak Memberikan Pemenang Pada Karyawan Dalam Mengambil Keputusan Yang Berhak Mengambil Keputusan Hanya Atasan Dan Level Manager Yang Berwenang Sisi Positifnya Adalah Sisi Kecepatan Pengambilan Keputusan Karena Kontrol Utama Jalannya Perusahaan Ada Di Tangan Seorang Atasan Ataupun Pimpinan Sisi Negatif Dari Gaya Kepemimpinan Otokratis Adalah Anggota Tim Atau Karyawan Akan Merasa Tidak Dihargai Sisi 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 Positifnya Karyawan Menjadi Sangat Berkembang Karena Diberi Kesempatan Dalam Berpikir Kreatif Inovatif Dan Adaptif Dalam Menyikapi Perkembangan Yang Ada Serta Harus Menunggu Dari Dari Hasil Diskusi Antara Pimpinan Dengan Staff Gaya Berikutnya Adalah Life is Fair Gaya Kepemimpinan Ini Berbanding Terbalik Dengan Kepemimpinan Otokratis Artinya Karyawan Diberikan Kewenangan Sepenuhnya Dalam Mengambil Keputusan Terkait Operasional Perusahaan Peran Atasan Atau Pimpinan Hanya Sebatas Membimbing Dan Memberikan Masukan Jika Diperlukan Sisi Positifnya Adalah Karyawan Akan Mempunyai Motivasi Yang Sangat Tinggi Dikarenakan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dan Memiliki Andil Dalam Setiap Keputusan Yang Diambil Sedangkan Sisi Negatifnya Akan Tidak Cocok Untuk Diterapkan Jikalau Masih Banyak Karyawan Yang Belum Baik Dalam Mengelola Waktu Serta Menguasai Bidang Yang Dikerjakan Gaya Yang Keempat Adalah Gaya Kepemimpinan Afiliasi Jantung Dari Gaya Kepemimpinan Afiliasi Terletak Pada Hubungan Yang Olaboratif Antara Pimpinan Dan Karyawannya Penganut Tipe Ini Sangat Memperhatikan Kebutuhan Emosional Karyawannya Dengan Cara Mengakomodir Kepentingan Kedua Belah Pihak Kita Bisa Menerapkan Gaya Kepemimpinan Ini Saat Terjadi Konflik Antara Pimpinan Dan Karyawan Dan Pada Situasi Untuk Memompah Semangat Karyawan Yang Sedang Menghadapi Masalah Beratan Dalam Memilah Dan Memilih Gaya Kepemimpinan Yang Pas Dan Cocok Untuk Diterapkan Haruslah Mengacu Kepada Beberapa Pertimbangan Di Antaranya Pahami Diri Sendiri Kepemimpinan Yang Paling Sesuai Dengan Kepribadian Akan Menghasilkan Hubungan Antara Pimpinan Dan Karyawan Menjadi Kondusif Oleh Karenanya Kenali Diri Kita Terlebih Dahulu Sebelum Menentukan Tipe Kepemimpinan Yang Akan Kita Aplikasikan Yang Kedua Pelajari Berbagai Jenis Kepemimpinan Seiring Dengan Keinginan Kita Dalam Mengembangkan Diri Alangkah Baiknya Pelajari Pula Berbagai Tipe Kepemimpinan Karena Masing-masing Gaya Tersebut Akan Pas Dan Sesuai Yang Ketiga Kembangkan Gaya Kepemimpinan Yang Kita Miliki Tidak Boleh Serta Merta Kita Meninggalkan Gaya Kepemimpinan Yang Lama Melainkan Kita Bisa Kombinasikan Dengan Tuntutan Perkembangan Zaman Sehingga Akan Terus Adaptif Dan Dinamis Good People Hubungan Berikutnya Adalah Hubungan Situasional Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dapat Membantu Mengembangkan Hubungan Dengan Anggota Tim Karena Kita Akan Menyesuaikan Gaya Kepemimpinan Kita Dengan Tingkat Perkembangan Mereka Setiap Anggota Tim Membutuhkan Tingkat Keterlibatan Langsung Yang Khusus Good People Tidak Terasa Kita Masuk Kedalam Bahasan Relationship Yang Terakhir Adalah Customer Relationship Management Atau Management Hubungan Pelanggan Management Hubungan Pelanggan Adalah Strategi Bisnis Untuk Mengoptimalkan Keuntungan Perusahaan Dengan Mempertahankan Dan Meningkatkan Jumlah Pelanggan Fokus Utama Strategi Adalah Pada Pengembangan Kepuasaan Pelanggan Diantaranya Dengan Cara Memahami Pelanggan Mempertahankan Pelanggan Melalui Pengalamannya Menarik Pelanggan Baru Memenangkan Kontrak Meningkatkan Keuntungan Dan Mengurangi Biaya Manajemen Pelanggan Manajemen Hubungan Pelanggan Adalah Sistem Manajemen Yang Secara Khusus Menangani Hubungan Antara Berusahaan Dengan Pelanggan Demi Mencapai Tujuan Untuk Meningkatkan Nilai Atau Value Perusahaan Di Mata Para Pelanggannya Upaya Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Dengan Fokus Pada Hubungan Pelanggan Perusahaan Memerlukan Informasi Tentang Siapa Pelanggan Kita Apa Yang Pelanggan Inginkan Bagaimana Kebutuhan Pelanggan Bisa Dipenuhi Serta Faktor Faktor Lainnya Yang Terkait Dalam Hal Ini Terdapat Empat Dimensi Manajemen Hubungan Pelanggan Yang Bertujuan Untuk Membangun Perusahaan Yang Lebih Baik Perihal Pelanggan Dan Meningkatkan Nilai Pelanggan Dari Perusahaan Yaitu Pertama Identifikasi Pelanggan Dimana Perusahaan Harus Bisa Mengidentifikasi Pelanggan Agar Bisa Diperlakukan Sesuai Dimensi Kedua Adalah Membangun Daya Tarik Terhadap Pelanggan Hal Ini Bisa Berbentuk Bagaimana Cara Perusahaan Dalam Menyajikan Suguhan Keunggulan Dari Perusahaan Sehingga Pelanggan Atau Calon Pelanggan Tertarik Untuk Datang Dan Membeli Produk Yang Kita Tawarkan Dimensi Ketiga Mempertahankan Pelanggan Yang Ada Pelanggan Yang Sudah Menjadi Bagian Dari Perusahaan Harus Tetap Dijaga Keharmonisan Hubungan Dengan Memberikan Fasilitas Serta Daya Tarik Tersendiri Agar Pelanggan Tetap Setia Walau Banyak Pesaing Yang Ada Di Luar Perusahaan Dimensi Keempat Pengembangan Pelanggan Bisa Dimaksudkan Dengan Memfasilitasi Pelanggan Yang Bisa Memberikan Pelanggan Baru Di Perusahaan Dan Juga Bisa Berbentuk Ajakan Atau Tawaran Tawaran Yang Dilakukan Oleh Pelanggan Kepada Orang Yang Di Sekitarnya Setelah Kita Simak Bersama Beberapa Macam Relationship Berikut Penjelasan Singkatnya Maka Kita Harapkan Bisa Menambah Wawasan Dan Referensi Kita Dalam Menjalin Dan Menjalani Hubungan Yang Efektif Untuk Meraih Banyak Kebermanfaatan Dan Keberkahan Bersama Untuk Mendapatkan Banyak Manfaat Dari Relationship Tentunya Kita Harus Menjalankan Hubungan Yang Sehat Dan Melibatkan Kejujuran Kepercayaan Rasa Hormat Dan Komunikasi Yang Terbuka Di Antara Orang-orang Yang Berada Di Dalamnya Berikut Adalah Tanda Relationship Yang Sehat Komunikasinya Berjalan Baik Dan Terbuka Mendapatkan Dukungan Kenyamanan Dan Percaya Dirinya Meningkat Dan Berikut Adalah Tanda Toxic Relationship Toxic Relationship Tidak Hanya Dialami Oleh Hubungan Romantis Kondisi Ini Juga Bisa Dialami Pada Hubungan Dalam Keluarga Persahabatan Hingga Pekerjaan Sebaiknya Waspada Tanda-tanda Toxic Relationship Dengan Berbagai Gejalanya Di Antaranya Kurangnya Dukungan Dalam Hubungan Tidak Ada Komunikasi Yang Baik Secara Berlebihan Tidak Terbuka Dan Saling Menutupi Serta Terjadi Tindak Kekerasan Baik Fisik Maupun Mental Good People Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Relationship Yang Nyaman Saat Bersama Siapapun Dimanapun Dan Kapanpun Adalah Bagaimana Kita Bisa Bersama Untuk Mau Dan Mampu Mengolah Keinginan Masing-masing Pihak Dapat Terwujud Menjadi Keinginan Bersama Dalam Sebuah Harmoni Saling Mengingatkan Saling Menguatkan Saling Membutuhkan Dan Saling Menguntungkan Dalam Setiap Gerak Ikhtiar Kita Kita Mampu Karena Kita Mau Kita Bisa Karena Kita Bersama Saya Coach Rasid Terima kasih Atas Atensinya Dan Mohon Maaf Atas Segala Hilap Dan Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih